Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat di Korintus, pasal 11. Wanita dalam Jemaat Saudara hendaknya mengikuti teladan Kristus. Saya gembira sekali, saudara sekalian yang saya kasihi, bahwa saudara ingat dan melakukan segala yang saya ajarkan. Tetapi saya ingin memperingatkan saudara akan satu hal, yaitu bahwa istri bertanggung jawab kepada suaminya dan suaminya bertanggung jawab kepada Kristus dan Kristus bertanggung jawab kepada Allah. Karena itu, kalau seorang laki-laki tidak mau menanggalkan topinya pada waktu berdoa atau berkhutbah, maka ia memalukan Kristus. Dan seorang wanita yang berdoa atau bernubuat di muka umum tanpa mengenakan tudung kepala, memalukan suaminya, sebab tudung kepala menyatakan bahwa ia tunduk kepada suaminya. Kalau ia tidak mau menudungi kepalanya, hendaknya ia mencukur rambutnya. Dan kalau berkepala gundul menjadi aib baginya, hendaknya ia bertudung kepala. Tetapi seorang laki-laki tidak boleh menudungi kepalanya pada waktu berbakti, sebab topi melambangkan bahwa ia tunduk kepada orang lain. Kemuliaan Allah adalah laki-laki yang diciptakan serupa dengan Allah. Kemuliaan laki-laki adalah wanita. Laki-laki yang pertama tidak berasal dari wanita, tetapi wanita yang pertama berasal dari laki-laki. Dan Adam, laki-laki yang pertama itu bukan diciptakan untuk kepentingan Hawa, tetapi Hawa diciptakan untuk Adam. Jadi, wanita harus mengenakan tudung kepala sebagai tanda bahwa ia berada di bawah kekuasaan laki-laki. Dan segala malaikat yang melihatnya akan bersuka cita mengenai hal itu. Tetapi ingatlah bahwa dalam rencana Allah, laki-laki dan wanita saling membutuhkan. Sebab, meskipun wanita pertama berasal dari laki-laki, sejak saat itu semua laki-laki dilahirkan oleh wanita, dan baik laki-laki maupun wanita berasal dari Allah, pencipta mereka. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini? Patutkah wanita berdoa di muka umum tanpa tudung kepala? Bukankah Naluri pun mengajarkan kepada kita bahwa kepala wanita harus bertudung? Sebab kaum wanita bangga akan rambut panjang, sedangkan kaum pria umumnya merasa malu kalau rambutnya panjang. Tetapi, apabila ada orang yang mau berdebat mengenai hal ini, saya hanya dapat mengatakan bahwa yang kami ajarkan ialah, seorang wanita hendaknya mengenakan tudung kepala pada waktu bernubuat atau berdoa dalam jemaat. Dan semua jemaat berpendirian demikian juga. Tata tertib perjamuan Tuhan Suatu hal lain yang ingin saya bicarakan dengan saudara ialah, sesuatu yang tidak dapat saya setujui. Pada waktu saudara bersekutu bersama-sama untuk perjamuan Tuhan, rupanya persekutuan itu mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Semua orang memberitahukan kepada saya mengenai perbantahan yang timbul dalam pertemuan-pertemuan itu dan mengenai perpecahan yang terjadi di antara saudara. Sedikit banyak saya percaya akan kebenaran berita itu. Tetapi saya kira saudara merasa bahwa hal itu perlu supaya saudara yang selalu benar dikenal dan diakui. Pada waktu saudara berkumpul untuk makan, bukan perjamuan Tuhan yang saudara adakan, melainkan perjamuan sendiri. Sebab saya dengar bahwa setiap orang dengan lahap cepat-cepat menghabiskan makanan yang dapat diambilnya tanpa memperhatikan orang lain. Sehingga sebagian merasa lapar karena tidak mendapat cukup makanan. Sedangkan sebagian lagi terlalu banyak minum dan menjadi mabuk. Wah, benarkah demikian? Tidak dapatkah saudara makan dan minum di rumah sendiri sehingga tidak mengaibkan jemaat dan mempermalukan orang miskin yang tidak dapat membawa makanan? Apa yang harus saya katakan mengenai hal ini? Apakah saudara mengharapkan pujian dari saya? Sekali-kali, saya tidak akan memuji saudara. Sebab inilah yang telah difirmankan oleh Tuhan sendiri mengenai perjamuannya dan yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Yaitu bahwa pada malam Tuhan Yesus dikhianati oleh Judas, ia mengambil roti. Dan setelah ia mengucap syukur kepada Allah atas roti itu, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambil dan makanlah roti ini. Inilah tubuhku yang kuserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Sesudah makan dengan cara yang sama, ia mengambil cawan anggur dan berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru antara Allah dengan kalian yang telah diadakan dan dimeteraikan di dalam darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku setiap kali kalian meminumnya. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari cawan ini, saudara memberitakan kembali kematian Tuhan, bahwa ia telah mati bagi saudara. Lakukanlah ini sampai ia datang kembali. Jadi, apabila orang makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan dengan cara yang tidak patut, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebabnya orang harus benar-benar memeriksa dirinya sebelum makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab kalau ia makan roti dan minum dari cawan itu dengan cara yang tidak patut, tanpa memikirkan tubuh Kristus dan memahami artinya, ia mendatangkan hukuman Allah ke atas dirinya sebab ia meramehkan kematian Kristus. Itulah sebabnya banyak diantara saudara lemah dan sakit. Bahkan ada beberapa orang yang mati. Tetapi, kalau saudara dengan teliti memeriksa diri sebelum makan, saudara tidak akan diadili dan dihukum. Sedangkan kalau Tuhan mengadili dan menghukum kita, hal itu dilakukannya supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, apabila saudara berkumpul untuk perjemuan Tuhan, hendaknya seorang menantikan yang lain. Kalau seseorang benar-benar merasa lapar, hendaknya ia makan di rumah, supaya tidak mendatangkan hukuman ke atas dirinya pada waktu berkumpul bersama-sama. Hal-hal yang lain akan saya bicarakan dengan saudara kelak pada waktu saya mengunjungi saudara.